Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel Valentino Simanjuntak selaku CEO Jebret Media resmi meminta maaf pada seluruh netizen dan rakyat Indonesia atas ucapan dan tingkah laku Hivni Hasan di acara Jebret Media yang sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia menurut Valen dirinya sama sekali nggak mengundang yang namanya Hivni Hasan tapi yang diundang adalah ketua NOC Raja Sabta Oktohari tapi lantaran raja nggak bisa datang makanya NOC pun mengirimkan eskonya yaitu Hivni Hasan tapi diluar dugaan justru Hivni malah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya sih nggak ada dalam isi surat yang ditulis oleh ketua NOC jadi maksudnya yang diucapkan oleh Hivni itu bukanlah tulisan dari ketua NOC lu ya tapi itu murni ucapan Hivni sendiri atau istilah khasanya gini deh dasarnya aja sih Hivni nya yang nggak suka sama Sintayong gitu kan sebab ya Raja Sabta nya itu kan sebenarnya kan sahabat dari Erick Thohir dan Raja Sabta ini adalah salah satu anggota tim diaspora jadi nggak mungkinlah Raja Sabta ini nyinyirin Sintayong jadi atas ulahnya dari si Hivni ini NOC ini tuh menanggung malu dan ditegur oleh Erick Thohir dan juga Presiden Jokowi ada si botak dendam banget ya sama Erick Thohir lantaran dipecat dari PSSI sekarang ya tinggal tunggu keputusan aja nih dipecat apa enggak tuh sama NOC sementara itu banner atau spanduk yang bikin gaduh di terpampang di JPO ya kemarin itu resmi diturunkan oleh Ultras Garuda dan digantikan dengan spanduk dengan tulisan jangan ganggu timnas kami nah disini ini kalian bisa melihat jelas nih perbedaan spanduk yang dibikin oleh anggota Dewan dengan spanduk yang dibikin oleh Ultras Garuda jika yang dibikin oleh Dewan itu cetakan resmi ya cetakannya tuh cetakan rapi banget ya itu ketahuan banget tuh cetakan punya duit tuh sementara yang ditulis Ultras Garuda emang cuma tulisan tangan akhirnya ketahuan juga nih siapa yang membuat spanduk ini spanduk ini dibuat oleh MSBI alias sebuah komunitas-komunitas ya atau aliansi masyarakat sepakbola Indonesia yang diketuai oleh Sarman El Hakim siapa Sarman El Hakim ini nah ini orangnya ya Sarman El Hakim adalah seorang pengusaha dan juga katanya sih dia bergelut sepakbola juga tapi enggak tahu juga nih dia adalah anggota barisan tim sakit hati yang dulu ini kecewa sama PSS kenapa kecewa sama PSS Sarman ini dulu tuh pernah beberapa kali mencalonkan diri sebagai ketum PSS salah satunya waktu 2023 kemarin ya dia ini adalah salah satu pesaing Eric Thohir untuk menjadi ketum PSS tapi waktu itu si Sarman ini tuh diusir ya dari Kongres atau KLB PSS sebab bikin gaduh suasana Kongres dengan memprotes nih keikut sertaan Eric Thohir dan Ratu Tisa sebagai calon ketum PSS dan juga calon waketum PSS nah jauh sebelum itu Sarman ini pun sempat lakukan hal yang sama nih yang ini ketika di tahun 2019 silam waktu KLB PSS sih dia ini mencalonkan diri juga sebagai ketum PSS sih ya tapi waktu itu dia ini kalah sama Iwan Bule nah karena kalah dia ini meminta dijadikan sekjen nih tapi waktu itu ya PSS atau anggota PSS sih balah memilihnya Ratu Tisa menjadi sekjen jadi udah jelas ya Sarman ini dan barisan SMLB ini itu orang-orang yang sakit hati yang ujung-ujungnya ya mereka ini karena apa kecewa disingkirkan oleh PSS karena kenapa ya keinginan mereka tuh nggak tercapai di PSS sih sekarang kita akan lihat nih siapa aja sih orang-orang anggota MSBI ini kalau situs resmi websitenya sih ini kami susah menembusnya karena mungkin udah tertutup atau mungkin dikunci kali ya tapi kalau di akun X atau Twitternya nih kita lihat nih ada beberapa nama yang jadi anggota tapi bisa kita lihat di sini ada nama-nama terkenal lu ya seperti Johar Arifin Hussein ada juga Roy Suryo dan beberapa petinggi negara nah udah paham kan sekarang kalau yang namanya tim lokal kamplet ini backingannya orang-orang penting negara semua lu ya lanjut ini juga yang lagi rame di media sosial ya nih soal supporter Borno FC yang alami kekerasan di Malaysia oleh Oknum warga Malaysia usai Borno FC melawan KL City terlihat dalam video Oknum ini tuh menyerang supporter Borno FC dengan merampas HP dan bendera merah putih bahkan orang-orang ini pun merampas baju supporter Borno FC yang akhirnya para sesbagian supporter Borno FC ini pulang tanpa memakai baju buat kami ini tindakan yang kriminal dan negara harus turun tangan sebab ini bukan lagi menyangkut soal keributan antara supporter tapi juga penghinaan terhadap negara ya kalau mereka sikapnya kayak gini sama kita nggak baik-baik sama kita ya kita pun bisa nggak baik-baik sama mereka negara boleh ngasih aja belagunya minta ampun makanya ya jangan salahkan kami kalau nanti supporter Malaysia ke Indonesia kita sambut dengan hangat buat kalian yang musuh laturahmi silahkan nih selaturahmi aja ke akun fansnya KL City ya dan juga fansnya Malaysia nih akun akunnya nih lanjut ya inilah salah satu alasan kenapa kami tuh suka dengan Sintayong terlepas kontroversi yang katanya Sintayong ini belum ngasih juara apapun terhadap timnas Indonesia tapi kami tuh sukanya dengan cara melatih Sintayong bukan cuma soal skill dan kemampuan atau strategi yang diajarkan diperingatkan oleh Sintayong lu ya tapi juga etika coba lihat video ini ini sekelas Rizky Rido aja diperingatkan oleh Sintayong agar menghormati orang yang lagi ngomong saat di jebret media award terlihat ya Rido ini malah sibuk main HP waktu ada yang lagi pidato tapi langsung ditegur sama Sintayong Sintayong aja yang nggak paham bahasa Indonesia serius lu nyimak eh Rido malah asik bermain HP artinya apa Sintayong ini di timnas bukan cuma sekedar melatih atau bukan cuma sekedar jadi pelatih lu ya tapi juga sebagai ayah atau orang tua yang ngajarin anak-anaknya attitude dan sopan santun kan jadinya aneh aja gitu loh orang kayak Sintayong kayak gini kok masih banyak yang nggak suka gitu loh padahal kan apa yang sudah dilakukan Sintayong ini udah benar semua dan di jalurnya nah jawabannya simple kenapa orang-orang ini nggak suka sama Sintayong orang-orang yang nggak suka sama Sintayong itu adalah orang-orang rakus rakus duit rakus kekuasaan rakus ketenaran yang semuanya itu tertutup kalau ada Sintayong di timnas Nah baru-baru ini Sintayong mengatakan jika dirinya nanti bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia maka Sintayong akan menetap selamanya di Indonesia meskipun mungkin dia nggak jadi pelatih timnas Indonesia lagi tapi dia akan menjadi WNI ya kita pun harus sadar juga Sintayong ini nggak mungkin selamanya jadi pelatih timnas ya tapi harapannya sih meskipun Sintayong ini nggak lagi jadi pelatih timnas yang menurut kami yang minimal dia ini kerja di PSSI gitulah atau mungkin jadi direktur tekniknya timnas gitu gimana menurut kalian Oke lanjut ya Nah ini buat kemarin tukang kita ramai nih gonjang-ganjing katanya di media sosial ini pecah nih antara bonek non-viking ini nggak akur nih katanya bahkan sempat terjadi keributan musim kemarin yaitu kalau nggak salah di sebuah kacau kereta itu jangan dipercaya ya itu cuma ulah sebagian orang-orang bayaran yang disuruh orang oleh orang-orang tertentu buat menghancurkan atau meretakkan hubungan antara bonek dan Viking Hai karena buktinya tuh terlihat sendiri ya saat persip away ke Madura itu para bonek dan kacong mania justru bersatu mengawal rombongan persip baik saat datang maupun setelah pulangnya ya karena faktanya nih ya setau kami ya selama kami berkecimpung di dunia sepokola baik sebagai pemain maupun sebagai jurnalis dan juga saat kami di PSSI setau kami dalam kelompok supporter manapun itu kalau ditanya jawabannya pasti sama kami sempat bertanya ke beberapa kelompok supporter hampir seluruh kelompok supporter di Indonesia dan kami tanya gini musuh kalian itu kelompok supporter mana sih itu yang kami tanyakan ya dan apa jawabannya jawabannya hampir sama semua mereka jawab gini kami tuh nggak punya musuh supporter manapun musuh kami itu cuma satu provokator itu jawaban mereka ya provokator inilah satu-satunya musuh di sepak bola Indonesia dan provokator itu ada dari anggota klub ada juga dari kelompok supporter itu sendiri bahkan kalau kami tanya saat kami tanya ya antara bonek dan aremania itu sebenarnya mereka enggak musuhan tapi lantaran ada beberapa pentolan dua kelompok supporter ini yang musuhan akhirnya manas-manasin yang dibawanya biar ribut gitu loh dan anehnya orang-orang atau pentolan-pentolan ini tuh menitup orang-orang yang apa ya bukan orang baik-baik kerjanya itu tiap hari ya Pak minum-minuman judi malakin orang mabok dan lucunya lagi ini orang-orang seperti ini nih orang-orang pentolan-pentolan yang suka mabok dan juga nggak benar ini mereka ini pintar ngomong akhirnya apa diikutin lah sama orang-orang yang emang otaknya setengah makanya kalau kalian lihat keributan supporter dimana-mana itu bukan dalangnya itu bukan masalah supporter itu saling benci atau saling bermusuhan bukan cuma karena ada 12 orang provokator karena pada sejatinya supporter klub di Liga Indonesia itu semuanya enggak ada yang musuhan baru-baru ini Diego Michel mengunggah sebuah hal yang menurut kami 100% benar nih di Instagramnya dia bilang pundit sepak bola luar negeri itu kan mantan pemain bola mantan pelatih atau minimal punya fungsi di organisasi sepak bola pundit sepak bola Indonesia siapa saja ini 100% benar loh sebab kebanyakan orang-orang di Indonesia yang ngakunya pundit alias pengamat sepak bola jarang banget yang punya basic sepak bola Apakah itu eks pemain sepak bola eks pelatih atau mungkin yang pernah kerja di PSSI gitu contoh Toewel ini paling kenceng nih ngertik nih tahu enggak sih basicnya apa di seorang jurnalis alias wartawan doang terus karena dia ini pintar ngomong akhirnya direkrutah jadi komentator Nah barulah dia masuk ke PSSI jadi enggak ada basic sepak bolanya dia enggak ada sama sekali Hai kemudian siapa Binder Singh kalau Binder Singh sebenarnya enggak terlalu nyinggirin tim nasi cuman ya kalau kita lihat basicnya apa sih Binder Singh Binder Singh ini seorang pengusaha sebenarnya dia keturunan India ya dan dia ini baru berkecimpun sepak bola sebagai komentator jadi memang belum pernah enggak ada namanya dia nih ya semantan pemain bola ya jadi kalau ditanya siapa pengamat sepak bola Indonesia ini yang punya basic sepak bola entah itu pemain atau mungkin eks pelatih ya enggak banyak sih mungkin mungkin jarang banget ini salah satunya Justinus laksana ya Justin ya karena memang ya dia pelatih lah ya Hai yang inilah realitas sepak bola kita realita bangsa kita orang itu lebih dipandang karena mulut karena omongan bukan karena kerja atau prestasi ya orang yang bahkan belum pernah ngerasain yang namanya jadi pesepak bola atau pelatih sepak bola atau pernah enggak ngerasain yang namanya bertanding secara profesional sebagai pes pesepak bola ataupun bertanding secara profesional sebagai pelatih bola tapi udah berani keluar-keluar nyinyirin dan seolah paling tahu soal sepak bola inilah Wakanda dari timnas Indonesia U20 akhirnya timnas U20 lolos keputaran final Piala Asia U20 di Cina 2025 mendatang Indonesia lolos sebagai juara grup setelah main imbang satu-satu dengan Yaman di pertandingan terakhir ini artinya tiga kali berturut-turut timnas U20 lolos keputaran final Piala Asia U20 nah disini kami nggak akan terlalu banyak mengomentari soal permainan timnas U20 di laga kali ini sebab ya emang ini laga yang sangat melelahkan tapi yang pasti kita boleh bangga nih jika timnas Indonesia ini tetaplah lebih baik dibandingkan timnas Malaysia yang selalu nyinyirin Indonesia Malaysia sendiri dipastikan tewas ya ataupun tersingkir di kualifikasi Piala Asia U20 setelah hanya mampu finish diurutan ketiga grup eh dibawahnya Korea Utara dan juga Tajikistan mampus lo nyinyirin timnas menuluh sih padahal mereka yang ayam sayur makanya ini fakta ya orang yang selalu nyinyir itu berarti memang nggak mampu kita belum bisa tahu nih tim mana saja yang akan lolos keputaran final Piala Asia U20 sebab di grup-grup lain belum kelar semua kualifikasinya jadi ya kita doakan saja semoga saja di putaran final nanti Indonesia ini bisa mencapai hasil yang terbaik tapi satu hal yang pasti Indra Syafri harus segepatnya mencari lebih banyak pemain diaspora sebab ya lawan di putaran final Piala Asia itu akan jauh lebih sulit jika tetap pakai pemain-pemain yang ini ini saja kami kurang yakin sih alias ragu ya semoga saja Indra Syafri mau belajar dari kegagalannya yang U20 yang lalu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati